Intro Mereka yang punya skillnya, mereka yang punya intuisinya, dan bisnis apa yang bakal naik pastinya Orang dia tau ini usaha pasti untung apa enggak Kalau lo menengah kayaknya udah gak ada serinya Kalau pelaku usaha besar, dia invest kemudian gagal, dia gak bang Ada satu perusahaan besar, maka UMKM pastinya akan lebih berhati-hati Jualan nih, terus disuruh bersaing sama e-commerce Karena dikasih tambahan diskon promo Tapi promo gak bisa habiskan gitu kan Nah kan gak adil sama toko-toko warung ini yang dia harus dapet dari disini Mungkin ini saya offer ke Tokopedia, tapi Tokopedia masih punya idea Nah sama, cuman izin-izinnya yang berbeda Makanya saya kurang setuju kalau kita ada mereknya minimarket Itu gak boleh, itu namanya dia monopoli Menguasai semua, harus bagi-bagi rejeki, kira-kira gitu Kenyataannya teman-teman, 59% perekonomian di Jawa Timur ini Sebenarnya masih dipegang oleh UMKM 59% Jadi masih ada harapan UMKM ini untuk bisa survive, untuk bisa bertumbang Jadi gak perlu kita terlalu khawatir bahwa UMKM ini akan terlibas dan tergilas Tapi pemerintah harus terus-menerus memberikan keberpihakannya Dan gak, mereka yang punya skill-nya, mereka yang punya intusinya dan bisnis apa yang bakal naik Pastinya, orang dia tahu ini usaha pasti untung apa enggak Kalau lu menengah, kayaknya udah gak ada serinya Kalau pelaku usaha besar, dia invest kemudian gagal, dia gak bang Ada satu perusahaan besar, maka UMKM pastinya akan lebih berhati-hati Jualan nih, terus disuruh bersaing sama e-commerce Karena dikasih tambahan diskon promo Tapi promo gak bisa biskan gitu kan Nah, kan gak adil sama toko-toko warung ini yang dia harus dapat dari disini Iya, jadi saya tadi panjang lebar juga menjelaskan bahwa kita memiliki opsi ketiga Opsi pertama biasanya selalu lawangan kerja Opsi kedua itu selalu wira usaha yang harus pakai modal Opsi ketiga adalah freelance, pekerja geek ekonomi Bekerja lepas profesional Yang mereka harus miliki sebagai modal adalah keterampilan Dan mereka bukan jualan CV, kurikulum VT atau biodata Tapi mereka jualan portfolio, bukti karya yang sudah pernah dikerjakan Ini bisa untuk desainer grafis, fotografer, videografer, kreator konten, digital marketing Bahkan sampai ke profesi pembukuan Misalnya itu juga pembukuan keuangan itu juga sudah terwadai oleh Millennial Job Center Yang sudah membantu lebih dari 10 ribu UMKM Dan menghasilkan ribuan talenta, anak-anak muda yang kini punya modal portfolio tadi Untuk nyari kerja sendiri Karena klien-klien akan percaya bahwa dia itu membuni kemampuannya Nah ini kesadaran dari UMKM untuk mulai melibatkan ahlinya Lalu dulu kan konsepnya orang sudah bikin misalnya perhiasan Manik-manik atau bikin keripik atau camilan atau produk mamin Suruh ikut mikir juga gimana dia sendiri yang melakukan desain Yang melakukan pemasaran kan gak bisa Serahkanlah pada ahlinya Kita buatkan pasukan transformasi digital Sudah ada ribuan di seluruh penjuru Jawa Timur Kalau dari Madiun yang deket ini di Bakor Wilma Apa? Konorogo yang deket di Bakor Wilma Itu mereka sudah siap untuk membantu UMKM-UMKM Di seluruh penjuru Jawa Timur Dan sekaligus tadi Menciptakan lapangan kerja baik dengan membantu UMKM menjadi lebih unggul Maupun dia bisa menjadi talenta Hari ini aja saya sudah ketemu satu tadi Masih gitu Ternyata freelance di desain grafis Millennial, Zillennial, Gen Z Ya ingat pemilu kada ini adalah kesempatan untuk memilih pemimpin Yang bisa berinovasi dan amanah dalam memajukan daerah Oleh karena itu jangan bolbut ya Datang ke TPS dan gunakan hak suaramu Karena masa depan daerah ada di tangan kita semuanya Yang bisa berlaku Oke, tempatnya ya Namanya apa? Rio Coffee Rio Coffee Rio Coffee Terima kasih. Mereka yang punya intuisinya dan pak bisnis apa yang bakal naik pastinya. Orang dia tahu ini usaha pasti untung apa enggak. Kalau lu merat, kayaknya udah gak ada serinya. Kalau pelaku usaha besar, dia invest kemudian gagal, dia gak bang. Ada satu perusahaan besar, maka UMKM pastinya akan lebih berhati-hati. Jualan nih, terus disuruh bersaing sama e-commerce. Karena dikasih tambahan diskon promo. Tapi promo gak bisa habiskan gitu kan. Nah, kan gak adil sama toko-toko warung ini yang dia harus dapet dari diskon. Enggak, ini saya offer ke Tokopedia. Tapi Tokopedia masih punya idea. Sama, cuman izin-izinnya yang berbeda. Makanya saya kurang setuju kalau kita ada mereknya minimarket. Gak boleh, itu namanya dia monopoli. Menguasai semua. Harus bagi-bagi rejeki, kira-kira gitu. Kenyataannya, teman-teman, 59 persen perekonomian di Jawa Timur ini sebenarnya masih dipegang oleh UMKM. 50-90 persen. Jadi masih ada harapan UMKM ini untuk bisa survive, untuk bisa bertumbang. Jadi gak perlu kita terlalu khawatir bahwa UMKM ini akan terlibas dan terjelas. Tapi, pemerintah harus terus-menerus memberikan keberpihakan. Dan gak ada. Mereka yang punya skill-nya, mereka yang punya intuisinya, dan bisnis apa yang bakal naik pastinya. Kalau dia tahu ini usaha pasti untung apa enggak. Kalau lu merat, kayaknya udah gak ada serinya. Kalau pelaku usaha besar, dia invest kemudian gagal, dia gak bang. Ada satu perusahaan besar, maka UMKM pastinya akan lebih berhati-hati. Jualan nih, terus disuruh bersaing sama e-commerce. Karena dikasih tambahan diskon promo. Tapi promo gak bisa habiskan gitu kan. Nah, kan gak adil sama toko-toko warung ini yang dia harus dapat dari distribusi. Iya, jadi saya tadi panjang lebar juga menjelaskan bahwa kita memiliki opsi ketiga. Opsi pertama, biasanya selalu lawangan kerja. Opsi kedua, itu selalu wira usaha yang harus pakai modal. Opsi ketiga adalah freelance, pekerja geek ekonomi, pekerja lepas profesional, yang mereka harus miliki sebagai modal adalah keterampilan. Dan mereka bukan jualan CV, kurikulum VT, atau biodata, tapi mereka jualan portfolio, bukti karya yang sudah pernah dikerjakan. Ini bisa untuk desainer grafis, fotografer, videografer, kreator konten, digital marketing, bahkan sampai ke profesi pembukuan. Misalnya itu juga, pembukuan keuangan itu juga sudah terwadai oleh Millennial Job Center yang sudah membantu lebih dari 10 ribu MKM. Dan menghasilkan ribuan talenta, anak-anak muda yang kini punya modal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!